Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 Ibni ditulis Ibni Sinten, padahal Bapak Dewi, itu menafikan Bapak Dewi, awas nulis Ibnu sampai salah. Misalkan kalau Bahrul Munir bin Hamim, kalau tulis alif itu bahaya, berarti saya tidak ngakon itu Bapak saya. Kalau saya ngakon itu Bapak saya, berarti Muhammad Ibn tanpa alif, itu baru. Maka kalau bukan Bapak, harus ditulis alifnya, misalkan Isa bin Mariam. Tidak boleh menulis Isa, Ibnu Mariam, alifi Ibnu dihilangi. Korono Mariam bukan Bapak, tapi Ibu. Ini kaitan menulis Ibnu. Maka Ibnu Malik itu bukan puteranya. Walhasil beliau lahir di Sepanyol, di Andalusia, di Cordoba. Misalkan ini terkenal, sepak bula daerah Cordoba. Dan dulu memang daerah Islam, sampai ada tafsir terkenal dari daerah Sepanyol, Cordoba yang dinamakan Tafsir Al-Qurtubi. Terkenal sekali. Tafsir Al-Qurtubi fil-ahkam. Tafsirul Ahkam, yaitu Tafsirul Al-Qurtubi. Ini terkenal sekali. Dari mana Al-Qurtubi? Kurtubi dari Cordoba. Cordoba pun di Sepanyol. Hanya saja Ibnu Malik menikau. Berguru pada pakar nahmu memang. Ada yang mengatakan Ibnu Malik setelah lahir umur berapa belasan tahun. Beliau irtahala ila Syam. Beliau pergi ke Syam. Dari Sepanyol pergi ke Syam. Zaman dulu kok sakit? Ngi. Karena memang dekat. Dari Sepanyol nyebrang ke Afrika, sudah sampai di Maroko. Dari Maroko ke utara, ngelewati Mesir, sudah sampai di Palestine. Palestine itulah Syam dulu. Maka. Maka orang di Mesir ini siap haji sampai jumpa kapal laut, sampai jumpa kapal udara, sampai jumpa bis. Tapi orang Indonesia sudah sampai jumpa bis. Kindergaan ini. Mesti jumpa kapal orang Indonesia. Kalau pas sawah baru connection, akan jumpa kapal. Baiklah. Mungkin napa bis terus. Ini cerita tentang Kalau bercerita Kita harus yakin Bahwa Kalau Ibn Malik yang dilahirkan Di Sepanyol, di Eropa Bisa sealim seperti itu Maka Kita sebagai orang Jawa Orang Indonesia Diacungi jempol Kalau itu yang Arab Orang Indonesia yang diacungi jempol Daripada orang Pakistan Orang India, ini ruwet-ruwet Orang yang diacungi Orang Indonesia yang diacungi Orang Indonesia yang diacungi Orang Arab Kalau kita harus Haji kalau ingin Kalau kita tidak mau Sengaja-sengaja Tiba-tiba nganggur Saya akan mengikuti Itu yang diacungi OrangLED Masjid Apa lagi Saya akan mengikuti Kalau dia jempol Yang diacungi jempol Kalau itu yang kanan kiri Wah, tidak Bukan Jadi untuk belajar Jadi tidak mesti Orang Jenggotin Ini benar-benar Menurut-benar Orang Nabi Ini dianggap Orang Jenggotin Mesti menurut- Truk Orang Jenggotin Dia juga tidak mesti Orang Jenggotin Orang Jenggotin Menurut-ruk Orang Jenggotin Orang Jenggotin Orang Jenggotin Orang Jenggotin Alim Itu yang mesti Jadi kita Bahkan Bahkan Yaman terkenal Indonesia itu pintar Belajar Alfiah Karena durung mestit yang mereka Belajar Alfiah Murid-murid Yaman Yang pintar-pintar Indonesia itu pintar-pintar Karena Indonesia itu pintar-pintar Mereka terus dihulang Pintar Mereka tahu Alfiah itu Mulanya semoga-moga Dengan Kemantapan ini Kita dibunuh Ilmu yang barokah Yang niru Semua nevel Ini niru itu tidak mesti Kue koyok iku Gantengmu Koyok itu Tak mengganteng koyok 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 Norto Iru Ngetok Malah ini Mereka sering di Kasidah Ini akan Tasyabbahu Walau lam takunum Mislahum Fa inna Tasyabbwa Bikau Min Falaku Nek Kue Ura Isok Koyok Ibnu Malik Nyurupanilah Koyok Ibnu Malik Apani Mbuh Apal Sici Apal Lur Lumayan Nyurupani Faham Faham Nyeru Wah Fah Tasyabbahu Fah Inna Tanya Walau lam takunum Mislahum Walau kamu Tidak mungkin Seperti mereka Walau Ngalam takunum Mislahum Fa inna Tasyabbwa Bikau Min Falaku Maka Sesungguhnya Menyerupai Dengan Kaum Kaum Yang Baik Adalah Hal Yang Baik Maka Ini Kemudian Bian Kulo Cik Ngaji Gata Senjangan Mbut Namung Alfia Sampai Siirah Ibn Wakil Diafalkan Bi Abihik Tada Adiyun Fil Karam Wama Yushabih Abahu Fama Zolam Inna Abaha Wama Abaha Qutbal Lawa Fil Majdiko Yataha Wanaqsu Fil Hadal Akhiri Ahsan Wafi Abin Wata Li Yang Duru Wa Qasru Ha Min Naksih Hina Ash Harun Dalile Siirah Wa Qasru Min Naksih Hina Ash Harun Inna Abaha Wa Aba Abaha Qutbal Lago Fil Majdi Goy Daha Min Naksih Hina Ash Harun Bundi Abun Dengan Dengan Erop Naksih Dengan Erop Harokat Si Irani Bi Abihik Tada Adiyin Fil Karom Wama Yushabih Abahu Fama Zalam Amin Amin Ya Rofal Alam 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 Walaupun Tidak Mungkin Mungkin Orang Cerdas Cerdas Kita Ngapal Alfiah Mereka Kelelepen Kengelen Sementara Mereka Di Di Apalah Alfiah Secerdas Gusbah Gusbah Bukan Yeba Gusbah Bukan Sarang Terkenal Ini Kau mau Ngapal Muslim Ini Kau Ngerodok Stres Kiat Otaknya Ngapal Muslim Zaman Sarang Kali Kulu Pernah Panas Panci Piyam Wudu Terus Sekreng Ngerencang Akrab Kali Kau Sering Ngejak Mening Diskusi Nopo Saya Ceritakan Bukan Itu Yang Mau Ceritakan Sekelas Cerdas Bagus Bah Itu Ketika Ngapal Muslim Wondering Yang Lain Itu Sempat Tidak Kuat Sempat Tidak Kuat Beliau Sudah Apal Quran Waktu Alfiah Jelas Apal Tapi Waktu Nambai Ngapal No Muslim Tidak Kuat Kita Mau Nuruti Kodus Imam Nawawi Kodus Imam Yang Lain Imam Samudera Wah Kita Tidak Not Waktu Not Waktu Not Waktu Not Waktu Mulai Nyeru Pani Dere Ngkang Saya Sangking Guru Guru Ban Dere Ngkang Saya Sangking Mu'alif Mu'alif Dibacom Sejarah Mu'alif Bagaimana Mereka Belajar Ilmu Dengan Sungguh Sungguh Bagaimana Imam Syafi'i Yang Lahir Di Gaza Pergi Ke Mekah Pergi Ke Medina Perli Lagi Ke Ba'irah Perli Lagi Dan Berakhir Di Mesir Bagaimana Sejarah Imam Syafi'i Di Wocok Sejarah Para Ulama Bagaimana Si Jambes Kok Sakit Narang Si Rojo Tolibin Bagaimana Al-Iqdul Farid Narang Nawa Risalah Nawa Atta'at Akashud Tabare Risalah Nawa Al-Sunnah Wal-Jamaah Yang Beliau Sama Sekali Tidak Pernah Belajar Di Arab Juga Tidak Masya Allah Hapalannya Kuat Kulau Waudahli Tunggu Tunggu Mengatakan Mbah Fadhal Ini Kali Kulau Menangi Mbah Fadhal Mbah Fadhal Menangi Pas Kulau Mondok Sarang Kulau Fadhal Tunggu 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 Satu Kamar Dengan Putu Mbah Fadhal Mbah Fadhal Ini Mbah Fadhal Lari-lari Santri Ketika Mbah Fadhal Wahab Nyimbir Santri Nih Bian Jung Waktu Aku Ngaji Yai Hashim Asyari Kitab Fadhal Wahab Begitu Yai Hashim Asyari Mbah Fadhal Wahab Are Are Is Ake Sing Apal Oppo Sing Di Wocok Yai Hashim Asyari Saat Ini Bukan Apal Ngapal Santri Saat Ini Nggak Apal Tapi Napal Singapal Duduk Jempol Tapi Kitab Kita Nggak Tau Dibuka Sampai Napal Inilah Profil Ulama Ulama Dahulu Yang Mungkin Kita Sulit Untuk Kemudian Meniru Mereka Maka Paling Perting Ibn Fadhal 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 Nyerupani Nyerupani Mugo-mugo Dengan Nyerupani Niku Kito Disarangakan Hampir Disamakan Dengan Mereka Amin Ya Rabbal Amin Tidak Usah Khawatir Duduk Alfiyah Tidak Usah Diga W Kalau Diceritani Kalih Paman Kau Loh Gita Si Alit Anu Bahrul Kula Jeluk Bahrul Neng Jember Aku Di Konco Paman Kau Niki Muridim Mbah Maksum Lasem Yai Bedowi Termasum Yai Bedowi Kaya 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 Mbah Terkenal Yai Maksum Yai Maksum Ini Bapak Kaya Ali Maksum Kerapyak Ada Kaya Ali Maksum Yang Dikerapyak Itu Sebetulnya Putranya Kaya Maksum Lasem Waktu Waktu Teng Riko Leng Tasem Niku Jaman Kaya Maksum Niku Kata Kaya Kaya Alim Termasuk Kaya Bedowi Dan Kaya Kaya Yang Lain Jamput Niku Gara Gara Apal Alfiyah Sering Di Wirit Terus Paman Kula Niku Kena Gendukun Oh Nanti Nenu Di Apal Alfiyah Nenu Suwi Wirit Tanya Rasuwi Wala Hasil Nenu Mawon Sing Nopo Nopo Nek Di Istiqomai Iku Mettu Asrohi Nopo Nopo Nek Di Istiqomai Niku Mettu Rahasia Niku Mawon Puntuk Istiqomai Mawon Nopo Mawon Nek Istiqomah Niku Bade Muncul Sebuah Asrohi Kula Ceritanya Malaik Cerita Mawon Ceritanya Kalian Siden Nganjuk Nusik Kiai Terkenal Kiai Zenuddin Ngu Ahli Topgib Nganjuk Ngu 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 Zenuddin Ngu Terus Ceritanya Kalian Putu Sebagian Kiai Terkenal Dungan Mandi Niku Niku Wiritan Terus Podu Ngu Podu Ngu Ake Ake Misalkan Al-Falak Anas Ayat Kursi Fateha Loro kuping Yaiku Loro untu Yaiku Loro weteng Yaiku Paham Sampai Ahli Alfiyah Insyaallah Nah Insyaallah Tidak ada kalah Pokoknya Temenan Ahli Insyaallah Menangan Aksi Dih Dih Tidak ada Ahli Tidak ada sebab ayat pertama yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad Niku ikra bismi rabbi kaladhi kholak, Niku duduk Quran, Niku nyalai kaidah balaqa, sebab neng dindi no'ono ismullah itu mukadab, mesti didahurkan malah ini sampai misalkan jadi pengarang kitab, tidak boleh kemudian mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kemudian ta'aluk ya mu'allaki sampai disikno, aktubu bismillahirrahmanirrahim ini musonif ajarannya ada bab yang mana yang harus didahulukan, mana yang kemudian diakhirkan kalau ada kata-kata bismillahirrahmanirrahim maka ya mba ikutu didahulukan kronon niatilita baruk kronon niatilita baruk kronon niatilita baruk malah ini nengarang bismillahirrahmanirrahim u'allifu muta'aliki tengguri tidak boleh u'allifu bismillahirrahmanirrahim tapi sece apa ketika Allah nurunno ayat pertama kok tidak bismirobbikaladzi halak ikhra' tapi ikhra' bismirobbikaladzi ulama' mbahas ni ini termasuk nahhubar ni bahasin nahhubar ni balaqa malah ni saman marinya teniki turung no apa-apa ni turung tutuk sarini kudutung balaqa ndak balaqa orang kena eh datung alfiah turung no bab takdim tak akhir kecuali bab tertentu mau dibahas kali para ulama kenapa ketika ikhra' lafal Allah ismu rabbik dijatuhkan, diletakkan setelah lafal ikhra' tidak didahulukan dibahas para ulama' li'annal ihdimam fi dhalika sa'ah fi tilka sa'ah wa fi dhalikal zaman huwa alqiro'ah korona kepentingan yang paling utama pada saat diturunkan ayat itu adalah membaca membaca, membaca ikhra' 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 nutuhno nopo nutuhno bahwa keilmuan di umat Muhammad SAW adalah sesuatu yang paling penting mulani kenapa Nabi Muhammad SAW mungkin diturunkan sebuah mu'jizat yang kemudian berubah benda padahal orang kafir bintalah laula umzila' ali ayat merrabbi bahwa iya Muhammad ku dituruni ayat dari Al-Qur'an dari Allah yang berupa kebendaan seperti Musa diolai tongkat seperti Nabi Soleh seperti Nabi Sulaiman seperti Nabi Dawud ketika ini umat Nabi Muhammad diturunkan aqzomul mu'jizat limuhammadin sanibin ya Muhammadin SAW wal-Qur'an luweh ke dini mu'jizat datang jing Nabi Muhammad SAW menikual Al-Qur'anul Karim ini tidak diturunkan jadikan jenabi katakan Muhammad kalau mereka minta ayat-ayat seperti itu yang bisa menurunkan ayatnya Allah aku kurma rasul tak nerima tak sampai akhir hayat kanjing Nabi tidak diberi kemudian ayat-ayat yang bersifat kebendaan yang isyarah terhadap umat Muhammad SAW bahwa yang akan muncul di umat Muhammad adalah sebuah keilmuan pun akan keilmuan walaupun umat Muhammad akhirnya tidak perlu tidak perlu saja dari Aladin tidak perlu tapi cukup pesawat saja dari Aladin sudah perlu sudah perlu di alam kalau ini ijajah Toyul Ardi tidak payu kalau tidak ada pesawat tidak tapi di sini ijajah Toyul Ardi tidak di bumi jadi kita harus tidak dan sebagainya dan sebagainya kalau sering sering memberi ilustrasi Nabi Sulaiman numpah angin kita sudah kalah kecepatannya dengan teknologi yang dimunculkan oleh Allah di umat Muhammad mulai kasus Corona ini apa karena yang mampu itu mereka keilmuannya ada di sana di umat Muhammad mulai satu kemudian mungkin mengingat kita supaya mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya yakin punya hikmah dibalik ini semua karena apa jadi orang-orang pesantren tidak usah diwarai moco ikhya apa pun cukup bahwa ada kasus model kita ini ada konsep yang ini uzlah apa uzlah kalau ini uzlah selesai tidak selesai itu ada konsep tidak ada yang tahu ilmu beres 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 santri enak tidak ada duit menang turun santri enak santri di buju santri enak di buju lanang watun santri diturunkan ini konsep uzlah konsep yang lain Masya Allah tidak perlu ke sana kemari sudah sudah ada disiapkan oleh islam pundisi islam disiapakan ilmu-ilmu pesantren ini tidak dipelajari tidak ada ilmu-ilmu umum dalil tentang istiqrah dalil tentang yang lain itu during wanton survei imam syafi'i dulu sudah men-survei dulu kenapa kita kok kemudian ragu dengan keilmuan pesantren imam syafi'i dulu itu ketika meneliti khed mengatakan alal istiqra'i istiqra'an apa istiqra'i membaca keadaan apa membaca keadaan survei tapi sayang hari ini yang bisa nyurvei itu malah orang di luar pesantren jadi indomaret alfamaret mesti survei dulu tidak mungkin tanpa survei dulu berapa kendaraan yang lewat setiap hari berapa orang yang lewat mesti disurvei yang melakukan dulu itu imam syafi'i pertama kali di mekah yang melakukan yang dipercaya yang berapa yang dipercaya yang keempat yang dipercaya yang keempat yang keempat yang dipercaya yang dipercaya dipercaya menyimpulkan yang dipercaya paling sedikit satu hari satu malam paling banyak 15 hari umumnya 6-7 hari itu ratusan tahun yang lalu ilmu pesantren ilmu santren ada ilmu hukum yang mengatakan bahwa hukum tidak berlaku sesurut berlaku pesantren tidak boleh hukum berlaku sesurut adah sudah dibahas bahwa adah yang dia adalah adah yang saat itu bukan adah ada yang sebelumnya ada yang sebelumnya setelahnya semuanya harus dibahas jadi ilmu pesantren yang dibahas ini masya Allah termasuk bahas-bahas yang tambah ahli tambah ahli kongkong gawe anak itu paling padang karena hiburan saya kira ini lah demi memantapkan kita semoga-moga ilmu yang memanfaat semoga semoga tersyabuh masyaya saya yang tempat saya ingin imam namawwi namanya imam namawwi tapi ini inspirasi Saya tidak ceritakan bahwa saya tidak akan menggunakan duit. Saya akan menggunakan untuk saya tidak akan menangani. Saya menggunakan sekolah saya itu. Sekolah saya itu saya tidak berat untuk membayar SPP. Saya akan menangani. Saya menggunakan kudah saya tidak melakukannya saya. Saya akan mengejar saya. Tapi Kulon itu ilang kulon kali bapak Dituduhi kali guru-guru Dituduhi kali tiang-tiang Yang kemudian yang menyenangkan Saya untuk pergi ke Mekah Dituduhi Syekh Yassin Al-Fadhani Aku lagi mari Tamar torekoh Ketemu Syekh Syekh Yassin Al-Fadhani Pengen ketemu Syekh Yassin Al-Fadhani Kali guru kulon diceritakan Syekh Yassin Muhammad Itu juga pengen ketemu Sampai suatu ketika Ditawari kawan-kawin Ditawari kawan-kawin Kali guru kula Ini anak uang Anu Anak perawan Kelebotan Kui kata nanti Pengen ke Mekah Padahal gak punya uang sama sekali Tapi pikiran saya harus nyampe Kus kudus sampai Mbuh ya apa caranya Mbuh gak ngerti Tapi pikiran kula Tapi suatu ketika Kulon atas mondok ke Malang Di pondoknya Syekh Yassin Muhammad Karena pengen dan dipanggil Kali Syekh Yassin Muhammad Jalannya lain Tapi Dan lain sebagainya Semuanya cara saya tempuh Saya tempuh sementing Ini cita-cita Mungkin cita-cita ini Kudusin kuat Sampai Al-Fiah Tok Leren Waduh rugi Tidak oleh Mbak Al-Fiah Rugi biang Tidak paham ya Rugi Ini cita-cita-cita yang ada di bawangku Sing-sikili di bumi Tapi cita-cita ini dur Dur yang juru bintang Jadi orang-orang Lumayan Ini gak sampai Tukun dur temen ya Lumayan Kuih umpamanya Gak sampai suraya Gak sampai bintang yang paling tinggi Lumayan Ceblok Dia masih ceblok Teng perbintangan Karena gak mungkin Mudun mengisor Ini lupa ya Cita-cita aja yang baik Sampai di Jakarta Kul tak sempat Ya apa caranya berangkat Tidak punya uang Waktu ini Hanya ibu kulo Duit 500 sewa 500 sewa Mekah Tidak lah Nih Seorang Nih Nih Lalah Kulau ini Tengah 6 bulan Masih cita-cita Teng Jakarta Saya 6 bulan Manggun Teng Sehabi Abdil Qadir Ejelan Eh Abdil Qadir Tengkelilitan Mau penyari Yatim Lolonan Lolonan Tidak Mero-mero Habib Kamu pingin Kemekahnir Iya Ini uang Pakai Pakai Ini Tidak Pernah Satibayangpun Kulau Teng mati Kati 3 Koyak Pakai uang Ini Walaupun utangan Utang Kita Pakai Pakai Tapi Tidak Pakai 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 Tenggung Pengen Koyak Wong Nikon Itu penting Oke Mulanya Ucuk Bayang Pengen Koyak Alfiah Terus Wah Koyak Koyak Bayang Ucuk 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 Lumanya Ucuk Kecekel Jeneng Tuk Wong Duru Lumanya Lumanya Kecekel Jeneng Tuk Sampai Kawin Sampai Koyak Muka 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 Tambah Ilmu Nibun Maka Ilmu Itu Jangan Sampai Setiap Hari Tidak Tambah Ilmu Dari Manapun Datangnya Bismuku Muka Ditambah Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perkoro Gampang Sertifikat Lulus Alfiyah Lulus Alfiyah Paham Paham Jadi Jangan Gampang Boleh Bucu Gampang Mahmud Sertifikat Lulus Alfiyah InsyaAllah Gampang Jodh Apal Sampai Kalau Setorakan Muka Muka Enak Sampai Setorakan Muka Barokah Apapun Yang Terjadi Muka Barokah Keadaan Seperti Ini Kesulitan Ini Menjabatkan Sebuah Kemudahan Unten Hikmah Ada Entah Kuloneri Mau Gambar Entah Benar Atau Tidak Dengan Adanya Virus Corona Ini S Yang Kemarin Sepertiga Sudah Meleleh Hari Ini Tumbuh Lagi Lapisan Ozon Yang Tipis Sekali Sekarang Ini Sudah Menjadi Tebal Lagi Lapisan Ozon Yang Menaungi Kita Agar Tidak Kena Sengatan Matahari Gara 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 Nopo Dak Ada Mobil Mobil Sebab Mobil Itu Akan Menjadikan Lapisan Ozon Tipis Gara 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 Polusi Daripada Mobil Kota Jakarta Sepi Surabaya Sepi Wah Lapisan Ozon Kandel Mening Termasuk Hikmah Termasuk Hikmah Mening Sampai Terapa Tek Kaken Tekno Duit Cukup Sengit Niki Mawon Kan Hukman Maka Tetap Semangat Angsal Ilmu Senggian Allah S.W.T Angsal Lidah Senggian Allah S.W.T Mengatakan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh